Hai halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semuanya yang belum subscribe monggo di subscribe yang udah subscribe Terima kasih atas dukungan nah aku kan di TKOI ya guys di TKOI bocah-boca sing mbak-mbak iku sing mbak-mbak harap pulang nah iku kan aku kan wangi-wangi kan Mari pulang kan Mari pulang cuti nah Mari pulang cuti ke memang kita tapi enggak enggak kemarin aku aku pulang cuti aku enggak bawa tes PCR kan aku langsung di tes PC andek dek Jakarta adik karantina andek Wisma Adit sebenarnya andek Wisma Adit iku kan eh sebenarnya bukan karantina sebenarnya bukan karantina cuman iku adew nunggu tes PCR di situ gitu loh nah tes adew toko Bandara Jebret toko Bandara Jebret iku kan langsung langsung di situ ada bis-bis pakai petugas-petugas ikuti TKOI langsung di Diko di dikawalah ninggon iku ning anek titik ondek arep ning hotel open dewis maju makan saka saya kan Nek Wisma Adit iku kan Nandek Wisma Adit iku dari dari segi makanan dari segi apa gedung eh maksudnya eh fasilitasi adek sangat-sangat bagus bedos yang dibicarakan sing inilah sing itu no way enggak benar iku ndek ndek Wisma Adit iku makan teratur bahkan empat sehat lima sempurna ndek Wisma Adit iku cuman kita tes PCR iku tes PCR iku book memang ada di situ ada petugas cuman kita harus yang segap gitu loh terus kita enggak memang disitu kan selalu enek enek konfirmasi apa jenis petugas iku enggak iku cuman adek Wiku harus harus cekatan gas maksudnya cekatannya kita harus berani Nekok nih maksudnya enggak harus dikentong disekar petugas ngonolo nak dikentong disek berarti kan kita nunggu kentongan cuman ndek ndek Wisma Adit iku nah adew sing cekatan adew memang aku jenis tes PCR iku adew mungk dikai jadwal tes PCR sekajam sekian ya kita harus harus keburaan terindisi sebelum jam segitu enggak harus nunggu panggilan biasanya dipanggil-panggil kayak gitu ojo ngono iku kes nah ndek ndek Wisma Adit iku mama jadwal tes PCR jam sekian jebret sebelum jangan sekian adew ndek ndek situ ngonolo ndek situ nah terus di adew ndek itu harus berani pokok wanita kok eh ike keluarnya biasanya berapa hari kayak gitu toh biasanya berapa hari ah ah kadang dua hari sampai tiga hari kamu itu nah dalam jangka dua hari sampai tiga hari iku kita harus berani tanya terus tanya terus jangan tanya yang petugas iku karena petugas iku kadang petugas iku cuman sing apa ya kayak sing apa jenengi goa bria-bri petugas ngoreng-ngoreng iku cuman ning kok ngunduk melakukan laku tok nah ada berani tekok ninggon nganu iku ning kantor ingin dulu kantor sing pengeluaran tes PCR iku ngunologanya nah memang nak petugas iku nah adew enggak juga enggak juga tes PCR iku mau memang dikawakar petugas iku dikak nining ah kamar berapa dinding ngunoges cuman adew sekap mungkin adew pokoknya selalu tanya ndek 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 kantor iku semasalah kantor iku kan agak jauh adew harus metu ning ning deus maiku mungkin dek ndek misal sebelah sini kantornya ndek sebelah ya kak adew harus jalan keluar kayak ngunuh gue cuman jalan keluar iku adew enggak enggak metu nih jalan raya cuman eh tetep dek situ cuman jalani jalan keluar ngunuh agak-agak agak jauh ansitik cuman jod adew ngoniko kayak petugas di awal tru ya adew pokoknya adew sing sergeb deke sing sergeb ngunuh lu bukan adew harus ngenteni ngenteni petugas ngangkek nih iku tes mau metu enggak ngunuh gue nak pamani ngunuh iku petugas ngurusi sekian banyak ribuan orang sendek wisma adik iku bahkan keteteran cuman adew-dew singa harus nganu iku pengalaman saya pribadi loh ya ndak situ eh kadang ad pokok eh eh pagi misal dua hari dua hari kita tanya kita tanya petugasnya ah coba dicek di kantor nah kita dicek kantor belum keluar nanti sore kita cek lagi pokok kita sergeb ngecek ngecek nah ngecek iku mau nak bawa dewe iku mau ngecek langsung metu ya dia langsung pulang kayak ngunuh tapi nak dewe iku mau nge enggak belum ngecek cuman ngenteni petugas-petugas ya salah kaprah bahkan kan petugas ngertai malam adew harus keluar ya kayak ngunuh sebenernya cuman adew kita orang sing sergeb ngelukes ngeluk jadi jadi pemberitaannya jangan disimpang siurkan jangan disimpang siurkan pemberitaan dulu enggak wisma adik katanya keadaan wisma adik begini kotor dan blablabla makanan enggak teratur ternyata ternyata aku ndak situ makanan yang teratur makanan iku mau empat sehat lima sempurna bahkan kita belum makan aja us dikasih stok makan lagi buah sing ini sing itu bahkan stok iku menumpuk-numpuk ruah nah iku kan keadaan simpang siur nah masalah tes PCR iku mau kita dewe sing harus sergeb sing harus cekatan ngecek di kantor ngecek di kantor jangan nunggu petugas ngekei petugas ngekei mana mana sempet guys ngurusi beribu orang ceng teko dari negara-negara sing pulang sing di situ kan nah kayak gitulah contohnya ini pengalaman saya pribadi kayak gitu saya ngecek dewe nge kantor iku mau bawa tes atas nama si A si B ku udah keluar belum nah misal belum nanti dicek lagi nah misal belum nanti dicek lagi lagi nge-nge wisma kita nggak ada kegiatan kayak gini loh sebenarnya kita sergap-sergap dewe kita pribadi makanya eh informasinya jangan disimpang siurkan Oke terima kasih selamat menikmati